Intro Halo Pemisah Fibis News, jumpa kembali dengan Mark Sinambela dalam program Fibis Morning Call. Pada penutupan bursa saham Amerika Serikat terabu kemarin ditutup melonjak dengan Dow Jones rekor terbaik pada tahun ini. Imbas relis saham-saham sektor energi dan janji The Fed akan menaikkan suku bunga segera. Dow Jones ditutup naik 1,7 persen akibat saham Chevron yang mengalami keuntungan. S&P 500 naik 2 persen akibat didorong oleh keuntungan dari sektor energi, sedangkan Nasdaq naik 2,1 persen. Untuk perdagangan bursa Asia pagi ini dibuka menguat dipengaruhi rally-nya saham Blue Chip pada bursa Wall Street dini hari tadi. Nikkei naik 2,2 persen penguatan mata uang yen dan meningkatnya saham Toyota Motor, Toshiba, dan Sony. Kospi naik 0,8 persen akibat meningkatnya saham Posco 1,4 persen dan Samsung Electronics 0,5 persen. ISX200 naik 1,1 persen akibat rally pada perdagangan komoditas. Dari pasar komoditas, harga emas pagi ini ditutup naik 0,02 persen akibat indikasi kegagalan stimulus tingkat suku bunga Rusia. Meskipun demikian, harga dasar spot turun akibat rilis The Fed. Sedangkan harga minyak mentah WTI pagi ini ditutup naik 0,97 persen akibat data Departemen Energi Amerika Serikat masih lebih baik dibandingkan API. Dari pasar forex, dolar Amerika Serikat mengalami keuntungan terhadap mata uang lainnya pengaruh rilis data dari VOMC. US dollar terhadap yang Jepang naik 0,06 persen ke level 118,71. Euro terhadap US dollar turun 0,04 persen ke level 1,2336. Poster ring terhadap US dollar naik 0,05 persen ke level 1,5582. Dari bursa saham lokal pada penutupan perdagangan Rabu kemarin ditutup menguat dari penutupan hari sebelumnya 0,19 persen ke level 5,035.65. Akibat aksi bargain hunting setelah pada awal pekan ini mengalami pelemahan akibat tertekan arus bursa global dan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat masih bergerak lemah. Hari ini YSG diperkirakan akan bergerak di antara support 5080 hingga resisten 5180. Saham-saham yang kami rekomendasikan hari ini SSMS, CPIN, dan MPPA. Demikian VBIS Morning Call pagi ini, happy trading, salam VBIS. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.